Malam 15 syabat dimana malam itu adalah merupakan malam Allah akan merubah takdir anda satu tahun ke depan Jangan sampai lengah, jangan sampai tergoda, jangan sampai tertipu oleh syetan Malam misku syabat, kalau bisa mulai dari asar sampai pertengahan malam, sampai subuh kalau bisa Lepaskan semua kegiatan-kegiatan tidak berhati kita Matikan telepon anda, matikan TV anda, buang buku-buku yang tidak perlu Ambil tesbihnya, istiqamahkan wuduknya, pergilah ke masjid, bawa Qur'annya Habiskan dalam doa dan ibadah kepada Allah Karena satu tahun ke depannya, akan diketukkan oleh doa anda pada malam laylatul niskus syabat Tahukah anda orang yang tidak akan dirubah nasibnya oleh Allah? Tahukah siapa orang yang tidak diinginkan oleh Allah? Tahukah siapa orang yang tidak akan dimuliakan satu tahun ke depan oleh Allah? Mereka adalah orang-orang yang tidak peduli dengan malam niskus syabat Orang yang pada malam niskus syabat, tidak tercerahkan hidayah untuk beribadah pada Allah Untuk lebur di dalam fikrullah, untuk kusuh dalam doa kepada Allah Maka orang-orang seperti ini adalah orang yang tidak dikehendaki kebaikan satu tahun ke depan oleh Allah SWT Penting ini untuk saya ingatkan, karena dalam satu tahun hanya ada satu malam Di mana Allah Allah disitu akan merubah, mengganti, memperbaiki, menetapkan, mengangkat tinggi Nerajat orang-orang yang beriman Sehingga mereka akan menjadi jauh lebih baik daripada apa yang sebelum mereka munajam dan doakan pada malam hari Mudah-mudahan Allah takdirkan kita Pada malam niskus syabat Untuk pertama menjadi orang yang ingat dan mengingatkan Pergunakan SMS kita Hari satu hari sebelumnya Atas duhur panggang 14 syabat Kabari sahabat, kabari teman Habis asan, habis madrib, habis isya Tolong kebiasaan-kebiasaan tidak baik Buang Tinggalkan Banyak di masjid, banyak silaturrahmin dengan orang soleh Banyak minta doa kepada orang soleh Etikaf di masjid, baca Quran Perbanyak doa kepada Allah Cari doa-doa para solehin Doa-doa yang baik, baca Walaupun pakai kertas, walaupun pakai buku Terbanyak mungkin baca doa Karena ada seribu doa yang anda Bacakan pada malam niskus syabat Kalau sepuluh saja diterima oleh Allah Maka anda akan menjadi orang yang beruntung Terima kasih kerana menonton! 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 Terima kasih.